Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kohwan dalam acara Blurup Nah kalau kemarin saya sudah memberikan informasi Bagian pertama terkait Kampanye Sandiaga Uno di Kecamatan Jepon Kali ini saya ingin menghadirkan Video selanjutnya Untuk part kedua Nah informasi menarik apa yang bisa kita dapat Saksikan videonya berikut ini Intro Bersyukur Selanjutnya Setiap Selanjutnya Semua 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 Terima kasih semuanya Sukses Terima kasih 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 Wabarakatuh Terima kasih 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 Sebelah Berubah Indonesia Di tahun 2019 ini Khususnya tanggal 17 April Dan kita berjuang bersama Yang lawan dan semua Badan pemenangan disini Insya Allah kalau kita bersinasi dengan baik Kerja keras, kerja cerdas, kerja tutas Dan kerja ikhlas Allah berikan kemudahan jalan bagi kita Amin Fokus dari Pak Prabowo Sandi adalah Ekonomi Ikuti saya Ekonomi Sekali lagi, ekonomi Ibu yang produktif Ekonomi Ekonomi itu sekarang banyak Yang memerlukan Mulai merasa berat ekonomi Betul? Padahal kita lihat disini negeri ini Kayak melimpah sumber daya alamnya Betul? Tanah-tanah subur Sumber daya manusianya juga pinter-pinter Rancid-ranjid Dan luar biasa Semangatnya Tapi masih banyak dirasakan Lapangan kerja Susah didapat Betul? Betul! Nyari kerja Di prorela Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah Susah sekali? Nah Insya Allah 2019 Kita buka lapangan kerja Seluruh Seluruh Kita buat kebijakan pemerintah Produk makannya impor Betul? Betul? Tadi saya lewat sini banyak jagung Tapi kita masih impor jagung Sawahnya juga banyak Kita masih impor beras Nah ini tidak adil Negara yang kaya raya ini Sudah adil belum? Belum! Remek Remek Belum adil Dan negara yang luar biasa melipah Pangannya ini ternyata harga-harga apa-apa mahal? Betul? Harga-harga sekarang murah atau mahal? Biaya listrik turun atau naik? Biaya BPM turun atau naik? Harga-harga sumbako murah atau mahal? Nah oleh karena itu Prabowo Sandi mulai 2019 Insya Allah kita kembangkan sektor pangan kita Sehingga harga pangan mudah-mudahan stabil Dan terjangkau Kita turunin harganya Saya tadi di Rembang banyak makmah yang mengeluh juga Di sini juga ada petani tebu Nah petani tebunya mengeluh juga Pupuk susah Betul ya Pak Khan ya? Pupuk susah, obat-obatan susah Dan yang paling banyak berpengaruh kepada para petani tebu Adalah saat panen pemerintah malah impor Dan 5 juta ton dan merembesnya Gula rafinasi itu Itu membuat harga-harga gula jatuh Sehingga akhirnya Pandemi ini tidak mencukupi ongkos produksinya Kami sudah menerima